Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat muda dimanapun kalian berada, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama cara membuat template Microsoft Excel yang bisa mengalkulasi dan mengkonversi komponen nilai tugas, kuis, UTS maupun UAS menjadi nilai akhir berupa huruf, A, B, C, D, E, dan sebagainya. Baik, di depan kita sekarang sudah ada list data peserta kuliah, nah nanti data yang ada di sini akan kita olah menggunakan template mentah yang ada di sini, nanti bisa sobat download di deskripsi bagian bawah video. Oke, pertama copy dulu, ini UU-nya dan namanya, caranya adalah tekan shift, kemudian anak panah ke kanan, kemudian tekan shift dan kontrol bersamaan, anak panah ke bawah, kemudian kontrol C. Oke, kalau sudah, kemudian kita klik di template, kemudian kontrol B. Nah, di sini saya memakai UTS, kuis, tugas maupun UAS, ada 4, masing-masing UTS 40% bobotnya, kuis 10%, tugas 10%, dan UAS 40%. Bisa sobat lihat di sini, setiap soal, saya kasih penilaian masing-masing, karena nanti ini akan berhubungan dengan penjaminan mutu di Sioba, kuis tempat kami ya. Jadi, setiap soal itu harus ada komponen bobot nilainya. Oke, di sini sudah saya siapkan juga untuk komponen-komponen penilaiannya. Pertama adalah UTS. Nah, UTS ini, sama juga caranya, tekan shift, panah kanan, 1, 2, 3, 4, terus tekan shift dan kontrol bersamaan, panah bawah, oke, kontrol C. Dan letakkan di sini, kursernya, kontrol V. Kemudian, untuk kuis, ini shift, panah kanan, 1, 2, shift, kontrol, tekan bersamaan, panah bawah, habis itu, kontrol C. Ulangi lagi ya, di sini untuk mempermudah, kita agar tidak kebanyakan drag dan scroll, kontrol V. Oke, karena apa, kalau kita kebanyakan ngedrag, kalau datanya cuma 35, tidak apa-apa, tapi kalau sampai ratusan, ya cukup ini juga ya, selamaan. Terus kemudian tugas, shift, panah kanan, shift, kontrol, tekan bersamaan, panah bawah, kontrol C. Kontrol V. Terakhir. Untuk komponen nilai UAS. Shift, panah kanan, 1, 2, 3, shift, kontrol, panah bawah, terus kontrol C. Sudah. Oke, setiap peserta sudah memiliki nilai UTS, kuis, tugas, dan UAS. Kemudian kita hitung total tiap-tiap komponen. Kita pakai biasa ya, zoom, sum, save, 1, 2, 3, 4, enter. Ya, baik, caranya adalah, kontrol C, kemudian panah kiri, kontrol panah bawah, panah kanan, kemudian kontrol shift panah atas, kemudian kontrol V. Nah, seperti itu ya, ini juga sama, ini sum lagi, kemudian klik di sini, save, panah kanan 2 kali, enter. Kita sama juga, kontrol C, panah kiri, kontrol panah bawah, panah kanan, save, kontrol panah atas, kontrol V. Tugas juga sama, sum, save, panah kanan, enter, kontrol C, panah kiri, kontrol panah bawah, panah kanan, save, kontrol panah atas, kontrol V. Oke, setiap komponen penilaian sudah ada total masing-masing. Untuk nilai akhir, kita masukkan rumus pembobotannya. Baik, untuk nilai akhir, kita akan menjumlahkan persentase pembobotan tiap komponen. Pertama adalah untuk UTS. di 40%, kemudian tekan F4, terus dikalikan dengan total BTS, ditambah persentase kuis, 10%, tekan F4. dikali dengan total kuis, ditambah persentase kuis, dikali dengan total kuis, ditambah persentase uas, ditambah persentase uas, tekan F4, dikali dengan total uas. Oke, seperti ini. Kemudian sama caranya, kontrol C, panah kiri, kontrol panah bawah, panah kanan, save, kontrol, panah atas, kontrol V. Oke, seperti ini ya. Sudah semuanya. Kemudian, untuk kategorinya, kita gunakan seperti tabel ini. Jadi, 80 itu A, 75 Amin, dan seterusnya. Oke, ini tergantung juga dari kebijakan setiap kampus ya. Di sini saya pakai 80 itu A. Oke, kita akan menggunakan fusi VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP. Kemudian, nilai akhir, koma, terus ininya ya. Tabelnya kita drag, terus F4, koma 2. Nah, sudah. Sama dengan tadi. Kontrol C, panah kiri, kontrol panah bawah, Terus, panah kanan, shift, kontrol, panah atas, kontrol, oke. Oke, seperti ini. Oke, jadi sekarang kita sudah dapatkan nilai akhir berupa huruf. Nah, kemudian kita akan mencari persentase dan sebaran nilainya. Nah, baik, untuk menghitung persentase dan jumlah sebaran nilainya dalam kelas ini, kita akan memakai fungsi CONIF. Kita lebarkan dulu kolomnya. CONIF. Terus kita pakai yang ini ya. Ini, sama. Kemudian, kontrol, bawah. Shift, kontrol, mata. Nah, terus kemudian kita tekan F4, koma. Ini Znya Z6 ya. Z6. 0. Oke, jika sudah. Control C. Shift, kontrol, mata. Control C. Sudah, seperti ini. Nah, kemudian persentasenya, ini kita lanjutkan dulu. Caranya itu adalah ALT sama dengan. Enter. Oke, kemudian ini. Ini. Per. Total. Jangan lupa, F4 lagi. Enter. Control C. CTRL, SIFT, TAS. Control C. Nah, ini sama. ALT. Sama dengan. Enter. 100%. Nah, nanti sebarannya akan seperti ini. untuk grafiknya sendiri. Yang kita pakai adalah dari data huruf dan jumlah. Oke, mungkin itu aja video dari saya. Atas kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.